Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Al-Qamah yang durhaka kepada ibunya Al-Gisah, konon dikisahkan Bahwa pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda Yang bernama Al-Qamah Dia seorang pemuda yang giat beribadah Rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah Suatu ketika dia sakit keras Maka istrinya mengirim putusan kepada Rasulullah Untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Al-Qamah Maka Rasulullah pun mengutus Amar bin Yasir, Syahib Aparumi, dan Bilal bin Rabah Untuk melihat keadaannya Beliau bersabda Pergilah pergilah ke rumah Al-Qamah Dan talqinkanlah untuk mengucapkan La ilaha illallah Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya Ternyata saat itu Al-Qamah sudah dalam keadaan nazat Maka segeralah mereka mentalkinkannya Namun ternyata lisan Al-Qamah tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah Langsung saja mereka laporkan kejadian ini Maka Rasulullah pun bertanya Apakah dia masih mempunyai kedua orang tua Ada yang menjawab Ada wahai Rasulullah Dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah sangat tua renta Maka Rasulullah pun mengirim utusan untuk menemuinya Dan beliau berkata kepada utusan tersebut Katakanlah kepada ibunya Al-Qamah Jika dia masih mampu untuk berjalan Menemui Rasulullah maka datanglah Namun kalau tidak Maka biarlah Rasulullah yang datang menemuinya Tak kalah utusan itu sampai pada ibunya Al-Qamah Dan pesan beliau itu disampaikan Maka dia berkata Sayalah yang lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah Maka dia pun memakai tongkat Dan berjalan menedangi Rasulullah Sesampainya di rumah Rasulullah Dia mengucapkan salam Dan Rasulullah pun menjawab salamnya Lalu Rasulullah bersabda kepadanya Wahai ibu Al-Qamah Jawablah pertanyaanku dengan jujur Sebab jika engkau berbohong Maka akan datang wahyu dari Allah Yang akan memberitahukan kepada aku Bagaimana sebenarnya keadaan putramu Al-Qamah Sang ibu menjawab Wahai Rasulullah Dia rajin mengerjakan sholat Banyak puasa dan senang bersedekah Rasulullah bertanya lagi Lalu apa perasaanmu kepadanya Dia menjawab Saya marah kepadanya Wahai Rasulullah Rasulullah bertanya lagi Kenapa Dia menjawab Wahai Rasulullah Dia lebih mengutamakan istrinya Dibanding saya dan dia pun durhaka kepada aku Maka Rasulullah bersabda Sesungguhnya kemarahanmu Sang ibu telah menghalangi lisan Al-Qamah Sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat Kemudian beliau bersabda Wahai Bilal Pergilah dan kumpulkan kayu bakar yang banyak Si ibu berkata Wahai Rasulullah Apa yang engkau berbuat Beliau menjawab Saya akan membakarnya dihadapanmu Dia menjawab Wahai Rasulullah Saya tidak tahan Kalau engkau membakar anakku dihadapanku Maka Rasulullah menjawab Wahai ibu Al-Qamah Sesungguhnya asap Allah lebih pedih Dan lebih langgeng Kalau engkau ingin agar Allah mengampuninya Maka relakanlah anakmu Al-Qamah Demi zid dan jiwaku berada di tangannya Salat puasa dan sedekahnya Tidak akan memberinya manfaat sedikitpun Selagi engkau masih marah kepadanya Maka dia berkata Wahai Rasulullah Allah sebagai saksi Juga para malaikat dan semua kaum muslimin Yang hadir saat ini Bahwa saya telah riduh Kepada anakku Al-Qamah Rasulullah pun berkata kepada Bilal Wahai Bilal Pergilah kepadanya Dan lihatlah apakah Al-Qamah Sudah bisa mengucapkan syahadat Ataukah belum Barangkali ibu Al-Qamah Mengucapkan sesuatu Yang bukan berasal dari dalam hatinya Barangkali dia hanya malu kepada aku Maka Bilal pun berangkat Ternyata dia mendengar Al-Qamah Dari dalam rumah Mengucapkan La ilaha illallah Maka Bilal pun masuk dan berkata Wahai sekalian manusia Sesungguhnya kemarahan ibu Al-Qamah Telah menghalangi lisanya Sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat Dan riduhnya telah menjadikannya Mampu mengucapkan syahadat Kemudian Al-Qamah pun meninggal dunia Saat itu juga Maka Rasulullah melihatnya Dan memerintahkan Untuk memandikan lalu di Kavani Kemudian beliau Mensolatkan dan menguburkannya Lalu di dekat kuburan itu Beliau bersabda Wahai sekalian kaum Mujahiri dan Ansar Barang siapa yang melebihkan istrinya Daripada ibunya Dia akan mendapatkan laknat dari Allah Para malaikat dan sekalian manusia Allah tidak akan menerima amalannya Sedikit pun kecuali kalau dia bertobat Dan berbuat baik pada ibunya Serta meminta riduhnya Karena riduh Allah tergantung pada riduhnya Dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran untuk kita semua Sekian Wallahualan Peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax